Terima kasih Anda masih bersama saya di Ruajurai, Pemirsa. PLN Nusantara Power UPK Tarahan dan ITERA meresmikan pembangunan rumah konservasi kantong semar di Kebun Raya ITERA. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita di Kebun Raya ITERA. Peresmian ini dilakukan oleh manajer PLN NP UPK Tarahan, Dwi Suprianto, dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ITERA, Rahayu Sulusiorini. Dwi menyampaikan kerjasama ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati terutama pada spesies ekosistem darat yang terancam punah. Lebih lanjut, Dwi menyampaikan kegiatan ini sangat penting karena spesies kantong semar termasuk jenis tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sekarang di area rumah konservasi untuk tanaman kantong semar di ITERA. Jadi ini merupakan kelanjutan kerjasama kita yang sudah diinisiasi di tahun 2022. Dan kemarin di Mei 2024 kita tindaklanjuti dengan PKS untuk konservasi. Dan salah satunya yang kita angkat adalah konservasi tanaman kantong semarnya. Jadi kita harap program ini bisa berkelanjutan dan apa yang ada di sini bisa memberikan manfaat yang luas. Sebaik itu dari pendidikan, penelitian, ataupun untuk pengetahuan masyarakat luas. Dan ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kami di PLNNP UP Tarahan, bentuk si asar kami. Supaya masyarakat khususnya sekarang ini di bidang pendidikan bisa menerima atau merasakan manfaat keberadaan dari PLNNP UP Tarahan. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ITERA Rahayu Sulis Tiorini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak PLNNP UP Tarahan. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh PLN UP Tarahan yang telah memberikan wahana baru bagi eduwisata yang ada di ITERA. Diharapkan, wahana baru ini dapat memberikan manfaat serta membawa suasana baru di kebun raya terkait dengan penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. ITERA sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan oleh pihak PLN, di mana kami mempunyai wahana baru untuk konservasi salah satu tumbuhan langka yaitu kantong semar. Mudah-mudahan wahana baru ini bisa bermanfaat dan pasti akan membawa suasana baru di kebun raya terkait dengan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah membuka wawasan, memberikan warna baru bagi eduwisata yang ada di ITERA. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kami bisa memanfaatkannya dan bisa membawa manfaat yang lebih luas lagi bagi semua pihak yang datang ke wahana baru ini. Agenda ini ditutup dengan pemotongan pitah yang dilakukan para manajer, NP UPK Tarahan, dan pihak ITERA. Dengan adanya rumah konservasi ini, akan menambah keanekaragaman jumlah spesies kantong semar yang dilindungi dan terancam punah. Tim Liputan Metro TV Lampung